Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Bersama PKS dan Gerindra, PAN lebih memilih mendukung pasangan Anis Sandi. Spekulasi Menteri Asman akan segera dicopot dari jabatannya pun mencuat. Namun, Menteri Asman tampaknya mesti berhati-hati menanggapi persoalan ini. Terkait dengan ini, Pak, politiknya, Pak, tentang Israel Saffer, Pak. Pak, itu bukan domen saya. Karena saya, saya kesan konsentrasi kerja. Karena tugas saya sekarang bagaimana secara profesional tugas ini bisa saya resenakan. Kalau urusan politik itu urusan partai. Tapi, Bapak, kalau misalnya nantinya harus diganti, itu seperti apa? Itu kan saya bilang, itu domennya Pak Presiden, kan? Jadi, saya sekarang kerja. Nah, urusan isu politik, bukan urusan saya lagi. Oke, baiklah. Motif ketua umum PAN mengungkap peran besar WAPRES dalam pemenangan pasangan Anis Sandi diduga sebagai upaya untuk menyeimbangkan posisinya dalam kabinet. Nah, situasinya tentu tidak mengenakan bagi PAN. Dalam situasi PAN terjepit, saya kira PAN akan mencari siapa yang bisa melindunginya di dalam hal ini. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Bang Zul kepada publik adalah upaya PAN untuk kemudian mencari perlindungan, ya, agar publik mengetahui bahwa sebenarnya bukan hanya PAN yang mengusung pasangan Anis Sandi, ya. Pada 9 Februari lalu, sejumlah pimpinan Ormas yang menjadi motor sejumlah aksi terkait kasus penodaan agama menemui Menko Polukam Wiranto di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Mereka yang menemui Wiranto di antaranya, pemimpin FPI Rizik Shihab, serta ketua GNPF MUI Bakhtiar Nasir. Pertemuan ini pun mengundang sejumlah spekulasi. Apalagi ketika itu, polisi baru saja menetapkan status tersangka terhadap Rizik Shihab terkait kasus penistaan terhadap Pancasila. Polisi juga sedang mendalami kasus dugaan aliran dana ke Turki, yang diduga ditujukan ke sebuah organisasi yang berafiliasi ke ISIS. Publik memang sudah mahfum jika Wiranto memiliki hubungan khusus dengan sejumlah tokoh garis keras pasca lensernya Presiden Soeharto dan munculnya kiasikan antar pendukung Megawati Soekarno Putri dan Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Kedekatan hubungan itulah yang juga memunculkan spekulasi tersendiri atas posisi Wiranto dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi. Saat tim realitas berusaha melakukan konfirmasi, Menko Polukam Wiranto bungkam seribu bahasa. Kerumitan komunikasi politik di internal kabinet seperti yang terjadi saat ini boleh jadi di luar prediksi. Apalagi sebelum penunjukkan Yusuf kala untuk mendampingi Jokowi dalam pemilihan Presiden, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah mengajukan syarat. Dalam perjanjian tak tertulis itu, menurut seorang sumber di lingkaran Presiden, JK diminta untuk tidak banyak bermanuver, serta solid mendukung kebijakan Presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintah. Tidak ada. Itu hanya asumsi-asumsi yang tidak bisa dibuktikan. Praktek semua berjalan bagus kan, kalau tidak kan pahal ini kita. Faktanya kan tidak. Alhamdulillah semua sektor berjalan dengan baik. Kita mesti belajar banyak ya dari cara-cara Pak JK mengambil keputusan, bagaimana, dan kita harus jernih melihat. Jangan melihatnya dari sisi kepentingan partai, golongan, kelompok. Mari kita lihat dari posisi yang lebih besar, luas. Bahwa yang utama adalah kedamaian itu sendiri. Kedamaian. Ini yang kita capek. Nah, kemenangan paling utama itu tadi. Pilgup, damai. Istilahnya tidak ada gesekan yang mengarah ke konflik kekerasan. Sebuah kontestasi dalam politik adalah sebuah keniscayaan. Namun bagaimana jika para menteri tidak lagi loyal kepada Presiden? Realitas segera kembali. Selamat menikmati.